Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 11 Oktober 2023 dianya siapa boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi dari si dia I left you before you leave me, you could leave me kata dia, dia yang ninggalin kamu duluan you came closer than anyone dan kamu itu lebih tau tentang dia ya dari siapapun, kamu lebih paham, lebih dekat dengan dia dari siapapun padahal disini dia gak pernah cerita tentang sesuatu hal tapi kamu mengerti dia, kamu paham dia dan kamu tau dia dia banyak menutup-nutupi atau menyembunyikan tentang masalah keuangan dia dia disini akan melihat situasi dulu ya dia sedang menunggu situasi sebelum dia nanti mau datang lagi ke kamu karena disini dia ingin datang itu ingin meminta maaf sama kamu ya dia berharap suatu hari nanti kamu akan memaafkan dia 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 selamat menikmati 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 dia disini, jadi dia berharap kamu mau memberikan dia kesempatan kesempatan lagi, ya karena aku gak berani ngomong ini kesempatan yang kedua kali karena I think ini gak cuma sekali dua kali dia lakukan ya jadi makanya aku bilang kesempatan lagi dia pengen minta kesempatan lagi untuk menjalin hubungan sama kamu tuh kan ya temperance nya reverse nih, jadi dulu dia pernah lebih memprioritaskan orang lain, ya dibanding kamu disini, kamu sering diabaikan, bahkan aku lihat disini mungkin kamu tidak diberikan perhatian sama dia kamu sering dicuekin sama dia, kamu tidak dihormati sama dia akhirnya kalian berselisih disini kalian bertengkar nah tapi, kemarin saat kalian bertengkar tuh, dia tidak mencak-mencak ya, karena aku lihat disini dia juga sadar kan dia yang salah, terus itu juga mungkin dia juga udah capek ya, dalam hubungan ini dia mungkin selalu merasa terpojok ya jadi aku lihat disini ya udah, dengan dengan wajah datar ya tanpa emosi yang meledak-ledak dia lebih memilih untuk pergi dari kamu kayak gitu bahkan disini sebenarnya bukan berarti dia tidak dendam ya sama kamu karena kan aku lihat disini mungkin dia ketauan sama kamu kalau dia selingkuh atau mungkin kamu memojokkan dia intinya dari yang kemarin kalian bertengkar tuh dia juga sakit hati sebenarnya dia juga ada rasa marah sama kamu ada rasa ya bisa dibilang dendam sama kamu ya dan the high priestess ya sebenarnya ini bisa vice versa ya atau mungkin kalian berdua sama-sama merasakan ini gitu jadi di hubungan ini sebenarnya secara insting ya kalian itu kuat ya entah ini kamu ataupun ini dia atau mungkin kalian berdua sama-sama instingnya kuat dan jadi kalau misalkan kalian merasa curiga dengan pasangan kalian oh ada yang aneh nih nah itu ternyata beneran terjadi jadi itu memang dibilang insting yang kuat ya memang kalau the high priestess reverse ini keluar memang hubungan kalian itu bukan hanya sekedar ya pacaran atau pernikahan doang tapi memang secara insting pun itu ikut bermain disini nah kemudian aku lihat disini memang kesulitan di dalam hubungan kalian itu ya berkomunikasi ya komunikasi kalian kurang deep kurang intens intinya komunikasi kalian apa ya rusak bukan rusak lebih ke buruk ya buruk komunikasi kalian nah jadi aku lihat disini kalian merasa kesal ya entah ini dia ataupun kamu merasa kesal karena banyak sekali kesalahpahaman tapi gak dituntaskan karena ya itu tadi kalian punya komunikasi yang buruk gitu ya atau mungkin kalian punya perspektif perspektif sendiri-sendiri dan kalian memainkan ego masing-masing gitu ya kalian mempertahankan ego masing-masing jadi ya udah deh akhirnya kalian berpisah disini ya nah sebenarnya dia ini tau ya kamu itu selalu pengen mendapatkan perhatian dari dia dia tau itu karena disini kamu pun menunjukkannya bahwa kamu itu pengen diperhatikan juga sama dia tapi apa ya entah ini ya entah ini dia yang pengen mendapatkan perhatian dari kamu ataupun kamu mungkin yang meminta perhatian dia nah di salah satu diantara kalian ini yang dimintai perhatian dari pasangan kalian akhirnya curiga atas motif apa nih kenapa cari-cari perhatian seperti ini gitu ya pasti ada motif tersembunyi disini nah inilah yang membuat hubungan kalian jadi rusak jadi renggang ya karena banyak sekali kecurigaan-kecurigaan ya dan tidak saling percaya dengan pasangan inilah yang membuat hubungan kalian berakhir dan mana juga komunikasi juga nggak bagus kan ya nggak ada tip-talk ace of cup ya jadi aku lihat disini kamu oh sorry dia ya dia pengen menjalin hubungan baru dengan kamu ya dia nggak mau mengulang-ulang apapun yang pernah terjadi diantara kalian dia pengen memberikan nuansa dalam hubungan sama kamu itu benar-benar yang baru berbeda kayak gitu ya intinya berbeda dari yang kemarin aku lihat disini oke orang ini sampai detik ini kalau dia belum datang memang dia sedang menunda itu kenapa dia menunda untuk berkomunikasi sama kamu karena dia malu sama kamu atas tindakan dia yang pernah dia lakukan sama kamu kemarin-kemarin itu ya jadi ada suatu masalah yang begitu rumit ya begitu besar diantara kalian diantara ini tentang perselingkuhan inilah kemudian kesalahpahaman inilah kemudian komunikasi yang kurang intens yang dia bangun gitu ya jadi disini ada judgment ada suatu masalah yang ingin dia utarakan ingin dia selesaikan sama kamu masalah diantara kalian cuman aku lihat disini dia malu untuk datang ke kamu ya karena ada suatu tindakan dari dia yang benar-benar membuatmu pasti patah hati kayak gitu pasti kesel banget pasti menangis kayak gitu nah disini aku lihat juga ada energi pihak ketiga atau desas-desus yang menjelek-jelekkan kamu atau ya intinya orang ketiga inilah yang memberikan apa ya pengaruh ya memberikan pengaruh ke pataksi dia ini bahwa kamu itu buruk gitu di mata orang-orang kayak gitu ya intinya dia ngejelek-jelekin kamu disini nah disini dia malah percaya kan dengan pihak ketiganya bukannya percaya sama kamu makanya disini dia masih menunda untuk datang ke kamu karena dia masih malu jadi kalau misalkan dia udah datang ke kamu berarti dia sudah melewati fase ini fase malunya sama kamu ya jadi kalau dia belum datang ya ini judgment-nya reverse ya karena dia malu sama kamu pernah melakukan suatu kesalahan yang membuatmu sakit hati dan patah hati banget padahal disini yang dia inginkan itu cuma kamu gitu ya oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini untuk zodiacnya disini ada Capricorn, Taurus dan Virgo Leo, Arya, Sagittarius Cancer, Scorpio dan Pisces, Energy paling kuat disini ada Sagittarius oke tidak menutup pemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate dalam pembacaan aku ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati